Monten kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 Laksdateni Puramirawan, Frans Wubung, menceritakan pengalamannya berada di KRI Nanggala 402 Sabtu 24 April 2021. Frans menyebut kapal selam tersebut pernah mengalami blackout. Frans juga mengungkapkan awak kapal selam, diharuskan segala fungsi dan letak peralatan yang ada di dalam kapal selam tersebut memengetahuinya. Cita tersebut diungkapkan oleh Frans dalam program Sapa Indonesia Kompas TV pada Sabtu 24 April 2021. Frans menceritakan pengalamannya saat blackout di kapal selam tersebut. Dia mengatakan kekuatan yang ada di dalam kapal selam berasal dari baterai yang memiliki arus direct current atau DC. Sementara itu peralatan yang ada di dalamnya harus berarus alternating current atau AC. Saat pengoperasian kapal tersebut terdapat konverter yang membuat saklarnya jatuh, sehingga tak ada tenaga untuk menggerakkan peralatan tersebut. Dia menjelaskan konverter dalam kapal selam berguna untuk mengubah arus DC ke AC. Saat itu Frans langsung meminta anak buah kapal mencari saklar itu. Setiap ABK dibekali senter untuk mencari saklar tersebut. Frans bersyukur kali itu saklar bisa ditemukan dalam beberapa waktu kemudian. Hal itu dikarenakan ABK Karinanggalan 402 diwajibkan mengetahui segala fungsi dan letak peralatan yang ada di dalam kapal. Selain itu, Frans juga pernah mengalami gangguan saat pengisian baterai. Frans menuturkan baterai DC saat berada di kedalaman 12 hingga 14 meter di bawah permukaan laut. Diesel generator yang berada di dalam kapal hanya akan berjalan ketika tersedianya udara dan bahan bakar yang cukup. Yang menceritakan pada waktu itu gelombang dalam laut sedang berada di puncak ketinggian yang mengibatkan beberapa awak kapal mengalami mabuk laut. Sedangkan di dalam kapal selam Karinanggalan 42 itu terdapat 4 buah diesel yang membutuhkan bahan bakar dari luar. Gelombang tinggi yang berada di dalam laut menyebabkan katup atau penutup lubang lewatnya udara menuju mesin menjadi tertutup. Sehingga menyebabkan diesel generator mengambil udara dari dalam ruangan. Karena diesel tersebut tidak berhenti menyerap udara dari mana saja. Itu menyebabkan hampa udara dalam ruangan yang berakibat terorainya suara sehingga tidak terdengar suara apapun. Setelah kemudian, diesel mati dan air laut mulai memasuki ruangan mesin. Sehingga kapal jatuh dan terjadinya kesulitan dalam berkomunikasi. Frans menuturkan saat itu sebenarnya bisa ditangani dengan menggunakan katup ganda yang berada di dalam kapal. Katup tersebut berfungsi untuk menghubungkan gas buangan dengan diesel yang perlu ditutup kembali. Pada saat kita membeli kapal ini, kapal ini betul-betul perfect. Itu pertama. Dan seluruh peralatan itu dibekali dengan technical handbook. Artinya, tata cara untuk memelihara pesawat itu ada di dalam buku itu. Kemudian, di angkatan laut itu ada sistem pemeliharaan yang namanya SPT, sistem pemeliharaan terpadu. Jadi apa yang harus dikerjakan? Harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai istilahnya kan ada proses pemeliharaan kapal itu yang namanya overhaul. Ada 5 tahun overhaul, ada 10 tahun overhaul, ada modernisasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!